Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Hasnah Teknik di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan daripada teman-teman subscriber sekalian ya yang bertanya tentang perbedaan antara spare part Honda GX160 dan Honda GX200 ya teman-teman disini di depan saya sudah ada piston Honda GX160 dan Honda GX200 dan juga ada gunrut untuk Honda GX140 sampai Honda GX200 gunrut ini ukurannya dari Honda GX140 sampai Honda GX200 itu sama tidak ada perbedaan jadi kalau teman-teman beri gunrut untuk Honda GX200, GX140, GX160 itu sama gunrutnya itu satu jenis satu ukuran ya teman-teman jadi ini bisa dipakai untuk Honda GX140 sampai Honda GX200 dan nanti kita akan mengukur pistonnya ya daripada Honda GX200 sampai dan Honda GX160 ya dimana perbedaannya ya untuk pistonnya sendiri dari Honda GX160 dan Honda GX200 yang pertama yang pertama kita akan ukur diameter daripada piston Honda GX160 ini yang ukuran standar ya teman-teman pistonnya ini teman-teman bisa lihat ya untuk ukuran daripada piston standar Honda GX160 yaitu 68 mili teman-teman ini ukuran standarnya piston Honda GX160 diameternya yaitu 68 mili ini teman-teman bisa lihat dan bisa juga ukur di rumah pakai jangka sorong ataupun art yang lain dan untuk Honda GX200 yang standar ini pistonnya itu diameternya juga sama teman-teman 68 mili ini jadi piston antara Honda GX160 dan GX200 itu yang standar itu diameternya sama ya 68 mili jadi gak ada perbedaan untuk diameter Honda GX160 dan Honda GX200 dan yang berikutnya yaitu jarak antara pen piston ke ring dari pen ring ke pen piston jarak pen piston ini yaitu 14,5 mili ini untuk Honda GX160 jaraknya yaitu 14,5 mili jarak antara ring-ring ke pen piston yaitu 14,5 mili untuk Honda GX160 dan untuk Honda GX200 jarak pen piston yaitu sama teman-teman 14,5 mili jadi jarak pen piston antara Honda GX160 dan GX200 itu sama jaraknya yaitu 14,5 mili ya teman-teman ini bisa dilihat nih ya jaraknya ya antara Honda GX200 dan Honda GX160 jarak pen piston itu sama 14,5 mili teman-teman bisa dilihat juga dipraktekin di rumah yaitu untuk panjangnya sendiri dari Honda GX200 pistonnya yaitu ini teman-teman bisa lihat 53,5 mili ini panjang dari ujung ke ujung ya untuk piston Honda GX160 yaitu 53,5 mili ya panjang pistonnya ini ya dari ujung ke ujung Honda GX160 53,5 mili ini teman-teman perlu dicatatat ini ya untuk Honda GX160 panjangnya 53,5 mili panjang dari ujung ke ujung yaitu panjang pistonnya ya teman-teman bisa dilihat nih bisa diperhatikan ini panjangnya 53,5 mili dan untuk Honda GX200 sendiri ini panjang pistonnya yaitu dari ujung ke ujung ini lebih pener teman-teman dibandingkan dengan Honda GX160 yaitu 49 mili jadi selisihnya itu sekitar 4 mili setengahan ya teman-teman untuk panjang piston totalnya yaitu Honda GX200 dan 160 tuh selisihnya sekitar 4,5 milian ya untuk panjang pistonnya keseluruhannya ya teman-teman berarti panjang piston Honda GX160 dan GX200 itu berbeda ya tapi walaupun berbeda misalnya teman-teman beli sperpat ya untuk Honda GX200 adanya kok sperpatnya Honda GX160 tuh bisa coba dipasang saya udah pernah memasangnya sendiri ini bedanya cuma disini teman-teman ya kalau teman-teman memotong ini juga enggak apa-apa kalau enggak dipotong ini juga enggak masalah ya karena masih bebas ruangannya jadi enggak mentok di stang seharinya atau enggak di ruangan bloknya pun enggak mentok ini jadi enggak masalah ya nanti piston antara Honda GX160 dan GX2 sama yang penting kalau teman-teman memasang Honda perpatnya piston Honda GX160 dan GX160 jangan sampai mentok ini masih ada kelonggaran atau ada celah berarti itu bisa dipasang kalau teman-teman mau lebih aman dipotong ya enggak apa-apa yang penting ketika memotong itu harus sama dan harus presisi antara kanan kirinya jadi enggak sampai berat sebelah atau lebih penas sebelah itu jangan sampai seperti itu lebih baik langsung pasang saja untuk piston Honda GX160 ke200 atau sebaliknya itu bisa ya teman-teman untuk dipasang yang penting dengan catatan tadi ukurannya sama standar dipasangkan standar itu pasti bisa tapi kalau standar dimasukin yang persis jelas itu enggak masuk ya teman-teman jadi kesimpulannya disini yaitu piston Honda GX160 itu bisa dipasangkan dengan ke Honda GX200 ya teman-teman dan begitu juga sebaliknya piston Honda GX200 pun bisa dipasangkan ke Honda GX160 ya teman-teman terima kasih semoga video ini bermanfaat ya jangan lupa untuk like share komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.